oke guys sekarang udah mau maghrib nah sekarang saya mau ini cuy mempersiapkan proses pembibitan daun kelol pohon kelol karena untuk pohon kelol yang saya tau tuh gak bisa langsung ditanam di tanah dari si bibitnya tuh yang saya tau nah oke disini saya mau buka dulu si bungkusnya tuh wow kita lihat nih tuh katanya 10 tapi ini udah lebih dari 10 cuy lebih dari 10 kita bersihin dulu nih kan di si kelolnya tuh tuh ada yang si kulit-kulitnya gini kita bersihin dulu cuy biar tidak mengganggu pertumbuhan nah guys si biji atau bibit kelolnya sudah saya bersihin ya dari sabut-sabut putih ini nah waktunya saya cuci dulu sudah dibersihkan kita masukin nah setelah ini kita isi rendam cuy rendam dengan air secukupnya udah gitu tutup gak usah terlalu rapat ya dan kita simpen di tempat gelap cuy nah oke guys si bibit daun kelolnya udah saya rendam untuk bibit daun kelol itu kita biarkan satu maleman nanti kelanjutannya bakal diapain si bibit daun kelolnya ikutin terus cuy dan sekarang sudah jam 5 sore cuy dan pas banget kurang lebih si bibit kelolnya udah saya rendam kurang lebih semaleman nah sekarang waktunya kita pindahin ke ini ke dalam tisu yang basah ya tisu yang udah kesiram air lah kurang lebih oke sekarang kita pindahin dulu aja kita angkat si bibit kelolnya nah setelah itu kita bikin alas disini pakai tisu oke ya kurang lebih 5 lembar saja nah kalau udah begini kita sebalin si bibit kelolnya ya gak usah bertumpukan yang penting menempel ke si basah tisu nya oke ini sudah seperti ini terus kita tutup lagi cuy pakai si tisu nya nah sudah ditutup seperti ini kita kasih si tempat ini dalam air tapi ingat jangan sampai menggenang ya yang penting si tisu nya basah oke udah seperti ini ya sudah ditutupin dengan tisu dan ya sudah dibasahin kalau udah gini kita tutup tapi gak usah perlu terlalu rapat oke nah kalau udah gini kita diemin lagi nih kurang lebih 3 maleman cuy sampai si tunas nya atau si kecambahnya muncul lagi cuy kita simpan di tempat gelap oke nah nah guys kita tinggal nunggu kurang lebih 3 maleman ya saya sengaja mindahinnya menuju malem jam 5 gini karena biar ini cuy biar gak lupa kalau malem takutnya lupa dan gelap juga jadi agak sulit untuk ke shoot jadi kita ini ya kita tadi lihat untuk 1 maleman direndam tuh kelihatannya sih gak ada perubahan sama sekali ya dari biji pas awal tapi kita tunggu aja nih ya untuk diendapin di tisu basah tuh kurang lebih 3 malem 3 hari 3 malem nah kita tungguin aja 3x24 jam kalau enggak minimal 3 malem cuy semoga aja tunasnya udah muncul cuy kalau misalkan 3 malem tunasnya belum muncul atau baru dikit kita diamin 3x24 jam oke ikuti terus nih gimana perkembangan si bibir kelor oke guys sekarang sudah keesepan hari kemarin saya gak sempet lanjut vlognya loh karena kemarin ada merayun kebanyakan baru langsung istri sekarang sih udah waktunya tuh sebenarnya udah 3 hari 3 malen si daun kelor video ini ternyata setelah saya lihat diisi daun kelornya tidak terjadi perubahan sama sekali cuy ini saya bener-bener aneh ya apakah cara saya yang salah atau gimana gimana lagi ya daripada dibuang kasih yang mending kita coba tanan aja ke polybag yang kemarin oke langsung aja bakal saya tanan saya bingungnya ternyata potai si biji kelor ini tuh kan kemasannya katanya isinya 10 ternyata setelah saya hitung isinya 30 saya baru apa ini tuh nyiapin polybag tuh berarti 19 jadi saya mau masukin aja satu polybag dua biji kelor tapi ditanemnya di lubang yang berbeda sekarang mari saya lubangin dulu si polybag oke kita coba tanem aja ya tuh dua nah udah gitu tutup gak usah diteken oke guys ternyata tadi total bijinya tuh ada 28 jadi polybag yang udah tertanam biji kelor tuh ada 14 polybag oke 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 guys kembali jalan pagi jalan pagi nampak angus jalan yang juga jalan gak usah do tadi jalan